Terima kasih. Assalamu'alaikum. Kau lihat dulu. Kak Bajari belum terdengar, Kak. Halo, halo, halo. Suara Kak Bajari belum terdengar. Ini sudah bisa nih harusnya. Belum menjelaskan. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. hai 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 oke mungkin bisa melayani udah 10-16 boleh jalan aja kalau nggak bisa masuk teman-teman dari halo Oh udah jelas ya Halo assalamualaikum cek Hai ini udah bisa dimulai belum Kak semua boleh-boleh oke ya oke bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh jelaskan suaranya teman-teman boleh-boleh oke ya Alhamdulillah Allah muhammad wa'ala muhammad amma ba'du asyadu Allah ila illallah wa asyadu anna Muhammad Rasulullah ya perkenalkan nama saya Muhammad Yusuf Ibrahim hari ini ditunjuk jadi moderator untuk kakak hari ini dan Alhamdulillah juga seperti yang kita tahu bahwa progres ini apapun yang terjadi selalu tetap melaksanakan kakak dan kita putra sebagai alumni sebagai yang pernah menjadi posisi seperti teman-teman mengapresiasi dengan teman atas segala usaha dan segala semangat karena apapun kita melaksanakan acara kakak pada sore hari ini hari ini kita ada suatu bicara hebat Masya Allah yang sudah mengumbu anak di dunia internasional ya sebagai ahli dunia amin ya kan dan selamat sore kepada kakak Muhammad Muhammad Ali PhD dan kakak Bazzari Azhar Azizi MSC Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya oke jadi teman-teman begini sore hari ini kita itu membahas dalam kakak ini tentang COVID ya teman-teman COVID-19 ya kan disini kita tuh berpikir bahwa pandemi ini udah menyebabkan banyak masalah terhadap perekonomian negara dan banyak negara-negara sudah mempersiapkan proteksi serta mempersiapkan kebijakan-kebijakan agar negaranya tidak hancur dalam masalah ekonomi ini maka dari itu kita sebagai pelajar sebagai student of economic berpikir bahwa kita itu perlu untuk belajar bagaimana cara menyikapi dan bagaimana kebijakan-kebijakan yang bisa diambil sebuah negara untuk menghadapi pandemi ini tentu dalam sisi ekonomi Islam juga dibahas maka dari itu dua pendicara hebat yang bersama kita saat ini akan menjelaskan bagaimana dan apa saja kebijakan-kebijakan lalu akan sharing seperti apa sih sebenarnya ekonomi Islam menegapi untuk menghadapi COVID ini dan kebijakan seperti apa saja yang akan dikeluarkan sebuah negara kalau dia menjalankan syariat Islam kemudian sekali cerita-cerita sedikit lah ya kakak kakak ini tentang ya mungkin tentang keadaan dunia sekarang tentang ekonomi sekarang oke sebelum kita serahkan kepada ahli-ahli ini mari kita semangat teman-teman bisa dinyalakan Sonia untuk jargon kasih progres ya jargon kasih progres saya mau lihat ini dinyalakan gak? sepertinya silakan dinyalakan jargon lebih afdol ya untuk sore hari ini dipimpin oleh siapa lalu Rizky? lalu Rizky ya sebagai ketua atau kak Bazar kak ini kak Bazar Azari Azizi untuk memimpin jargon udah lama siapa tau kangen saya sudah lupa jargonnya yang ini aja yang aktif aja yang aktif dulu ya yaudah gimana lalu Rizky? silakan moderator oke moderator ya gimana jargonnya? insyaallah kita mulai teman-teman sudah nyala speakernya siap siap ekonomi Robani bisa bisa gak ada suaranya gak ada suaranya oke ulang lagi kita jargon bareng-bareng ekonomi Robani bisa ekonomi Robani bisa bisa ekonomi Robani luar biasa luar biasa tiga orang suaranya oke progres coba yang videonya di video laki-laki laki-laki yang laki-laki pas cerianya saya mau lihat begini udah lama kita gak lihat oke halo oke 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 ekonomi Robani bisa ekonomi Robani bisa ekonomi Robani mana ini cuma ada satu orang luar biasa progres ceria ceria oke alhamdulillah gak apa-apa lah yang penting ada suaranya masih hidup berarti oke teman-teman langsung saja kita berikan waktu kepada pembicara kita yang pertama itu ada Kak Mahbubi Ali untuk mempersingkat waktu mari kita dengarkan beliau semoga ilmunya bermanfaat kepada Kak Mahbubi Ali waktu dan tempat dipersilahkan saya gak tahu gimana caranya slide menunjukin slide gini ya oh iya iya kelihatan gak belum ya gimana ya caranya present ya present now di titik tiga yang di atas di titik ada titik tiga gak kak present screen present screen kelihatan gak oke kelihatan kelihatan baik bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah sore hari ini kita bisa bertemu kembali selalu tenang dan bahagia diminta untuk sharing dengan teman-teman seperjuangan di progres walaupun tentu hari ini bagi saya hari yang cukup meletihkan karena tadi pagi saya sudah harus mengikuti sesi webinar di kantor dengan tema yang tidak jauh beda the impact of covid-19 pandemic on islamic banking mungkin sebagian juga sudah ada yang mengikuti videonya atau live facebooknya jadi hari ini saya juga diminta untuk sharing tentang kebijakan worldwide covid-19 policy dengan teman-teman progres saya minta maaf ini karena tidak sempat banyak menyiapkan materi karena baru tadi setelah selesai webinar satunya di sesi pagi saya baru punya waktu untuk menyiapkan slide ini sehingga saya berharap nanti akhibazari bisa lebih banyak meng-cover apa informasi-informasi terkait dengan kebijakan atas respon terhadap covid-19 ini baik saya hanya akan banyak fokus kepada konteks malaysia sebagai studi kasus bagaimana pemerintah malaysia merespon dampak covid ini sehingga apa damage-nya tidak terlalu serius mungkin nanti bazari juga akan banyak melihat dari perspektif indonesia nah sebagai satu update hari ini covid-19 ini sudah menginfeksi lebih dari 3.230.000 umat manusia di planet bumi ini ini luar biasa saya melihat penyebarannya kemarin slide yang saya sharing di pagi hari itu mengambil data kemarin itu masih di angka 3.160.000 jadi dalam rentang waktu 24 jam terdapat eskalasi kasus baru kenaikan kasus baru hampir 100.000 orang begitu juga dengan tingkat kematian diakibatkan oleh covid ini per hari ini sudah 228.380 padahal hari kemarin pada update jam yang sama itu baru 210 atau 216 jadi artinya bahwa dalam satu hari ada kenaikan tingkat kematian akibat covid ini sekitar 10.000 orang walaupun tentu kita juga bersyukur ternyata tingkat recovery-nya tingkat kesembuhannya juga lumayan tinggi lebih dari 1 juta orang dari 3 juta yang terinfeksi itu sembuh dan ini sebenarnya merefleksikan bahwa covid ini walaupun dia menyebar dengan cepat tapi tingkat kesembuhannya juga lumayan tinggi ada sekitar 1 per 3 atau 30 persen dari orang yang terfeksi sudah sembuh dari covid ini nah karena penyebarannya yang sangat mudah dan sangat cepat maka negara kemudian negara-negara di dunia kemudian melakukan tindakan yang cepat salah satu yang paling populer dilakukan adalah tindakan lockdown penutupan akses negara baik dari traveler yang masuk ke negara itu atau orang yang ada di dalam negara itu keluar ke tempat lain bahkan di sebagian tempat lockdown itu memaksa orang-orang untuk tinggal di rumah bahkan tidak boleh keluar di Malaysia sebenarnya bukan full lockdown tetapi kita menggunakan istilah apa yang disebut dengan MCU movement control order jadi batasan pergerakan dalam radius 10 kilo dan untuk kepentingan yang sangat urgen seperti membeli makanan dan kesehatan tetapi di beberapa wilayah termasuk di Malaysia yang tingkat kasusnya di atas 40 orang maka kita masukkan dalam kategori red zone zona merah ketika itu masuk pada red zone maka kemudian pihak kerajaan pemerintah melakukan PKPD namanya perintah kawalan pergerakan yang diperketatkan time 10 movement control orders jadi ini full lockdown dimana kawasan itu akan dijaga 24 jam bahkan dengan kawat berduri orang-orangnya tidak boleh keluar dari rumah bahkan untuk makan sekalipun dikirim oleh negara seperti orang yang dipenjara jadi pagi dikasih makan siang dikasih makan termasuk orang-orang kita orang-orang Indonesia juga yang ada di situ juga terdampak dengan kebijakan perintah pergerakan yang diperketatkan itu nah kalau kita lihat di sini hampir seluruh negara melakukan lockdown baik yang semi lockdown atau full lockdown atau yang basisnya hanya physical distancing besar-besaran seperti di Indonesia atau movement control orders nah di negara-negara Asia melihat dari aspek stringency indexnya index tingkat ketatnya pergerakan atau respon terhadap covid ini kita melihat Vietnam dan Laos itu yang menunjukkan menjadi negara yang dua negara yang paling ketat jadi menggunakan melakukan total lockdown kemudian Filipina nomor tiga bahkan kalau baca di berita itu Presiden Filipina Duterte tidak segan-segan untuk menimbak mati orang yang melanggar kebijakan lockdown ini dan itu terjadi bahkan orang tua yang sempat masuk dalam berita itu ditembak mati gara-gara melanggar kebijakan Duterte kemudian Malaysia menjadi negara nomor empat di Asia yang memiliki kebijakan agak ketat dari aspek lockdown ini dari dimensi membatasi pergerakan ini kemudian Thailand dan diikuti Indonesia Brunei termasuk negara yang mungkin karena kecil jadi tidak begitu apa tidak begitu ketat dari sisi kebijakan lockdownnya pergerakannya apalagi juga kasusnya tidak terlalu banyak nah minggu lalu mungkin saya juga sudah sharing ini bahwa dampak covid ini setidaknya bisa kita lihat dari tiga aspek jadi mengakibatkan tiga krisis secara bersama-sama pertama adalah krisis kesehatan tadi dijelaskan bahwa lebih dari 3 juta umat manusia terinfeksi dan lebih dari 100 ribu sudah meninggal akibat ini dan saya katakan mungkin di minggu lalu bahwa sebenarnya covid ini adalah siklus satu abad dari pandemik kalau dulu pada tahun 1918 sampai 1920 itu kita atau dunia pernah mengalami apa yang disebut dengan Spanish flu flu Spanyol yang menewaskan bahkan hampir 50 jutaan orang nah sekarang kita menghadapi hal yang sama dan penyebarannya juga luar biasa cepat dan sangat modern sehingga dari krisis yang awalnya berasal dari krisis kesehatan ini kemudian berdampak kepada krisis ekonomi kenapa kemudian krisis kesehatan menimbulkan krisis ekonomi karena dengan adanya krisis kesehatan ini negara harus berpon cepat untuk melakukan containment of the spread of the covid melakukan mitigasi supaya penularan covid ini tidak menyebar sehingga apa yang terjadi salah satu kebijakan yang yang paling mudah adalah lockdown lockdown itu memastikan atau menyarapkan seluruh aktivitas bisnis kemudian ditutup dan itu banyak kita lihat di negara-negara Eropa di Timur Tengah termasuk di Malaysia seluruh aktivitas ekonomi ditutup kecuali aktivitas ekonomi yang esensial seperti makanan minuman perbankan pasar modal dan rumah sakit sehingga ketika negara menutup aktivitas ekonomi maka apa yang terjadi yang terjadi kemudian cash flow-nya bermasalah baik individu baik small and medium enterprise perusahaan kecil dan menengah ataupun bahkan corporate sectors ketika cash flow-nya bermasalah maka dia tidak lagi mampu untuk satu membayar gaji pegawainya maka kemudian dia mau tidak mau harus perusahaan mau tidak mau harus memphk karyawannya yang kedua dia juga akan mengalami masalah dari sisi cicilan perbankan dari cicil installment-nya maka dampaknya juga kepada perbankan dari aspek quality of asset NPF-nya tinggi NPL-nya tinggi sehingga ketika NPF tinggi lalu perbankan tidak lagi memiliki banyak revenue maka juga dampaknya bisa berakibat pada liquidity-nya juga bermasalah jadi dia akan seperti multiplier effect bahwa apa yang terjadi di sektor real ini juga berakibat secara linear terhadap financial sector sektor keuangan karena the bank follows business jadi aktivitas perbankan itu akan senantiasa mengikuti aktivitas bisnis aktivitas ekonomi real sector jadi ketika real sectornya sakit maka otomatis akan berakibat kepada sakitnya sektor keuangan nah lahir dan banyaknya pengangguran kemudian juga banyaknya industri yang collapse itu juga akhirnya kemudian menimbulkan economic crisis ekonomi krisis ekonomi dan krisis ekonomi ini jika tidak ditangani dengan benar dan tepat maka akan menimbulkan social crisis krisis sosial krisis sosial bisa berupa pengangguran dimana-mana kriminal bisa naik drastis bahkan misalnya di Jakarta sudah sudah kelihatan dengan diterapkannya PSBB tingkat kriminal di Jakarta di Ibu Kota meningkat 10% jadi bagaimana kita lihat economic crisis would lead to social crisis nah ini secara lebih spesifik dan lebih jelas tentang the economic impact of the COVID-19 yang pertama adalah public health measure to suppress COVID-19 will cause a serious economic shock in all directly affected economies jadi respon untuk memastikan kesehatan publik supaya terjaga lalu membuat negara untuk meng-contain atau menutup gerak COVID-19 ini dengan cara melakukan lockdown penutupan aktivitas ekonomi maka tentu berakibat secara langsung terhadap matinya dan lumpuhnya kegiatan perekonomian di sebuah negara dan itu sudah terjadi mungkin di Indonesia saya tidak tahu sampai separah mana mungkin nanti Basari bisa sharing kepada kita kemudian yang kedua unemployment appear to be rising rapidly around the world jadi karena kemudian perusahaan dipaksa untuk tutup dipaksa untuk tidak beraktifitas maka cash flow-nya bermasalah dia tidak memiliki revenue lagi sehingga dia tidak mampu untuk membayar gaji pegawainya sehingga mau tidak mau dia harus merumahkan pegawainya bahkan di Amerika sendiri sebagai salah satu negara yang paling maju sejak diterapkannya lockdown ini sejak adanya covid ini sudah ada pertambahan sekitar 10 juta pengangguran baru saya tidak tahu di Indonesia bagaimana gambarnya nanti saya berharap Bajarik juga bisa menyinggung masalah bagaimana dampak PSBB misalnya terhadap tingkat pengangguran lalu kemudian GDP juga bisa kita proyeksikan akan terjun bebas unprecedented yang tidak pernah terjadi sebelumnya bahkan kalau kita lihat data dari IMF pada April 2020 ketika mereka melakukan World Economic Outlook 2020 dia meletakkan bahwa negara di dunia secara average akan menghadapi penurunan atau pertumbuhan negatif sampai 3% bahkan di negara-negara maju advanced economies negara-negara ekonominya maju bahkan akan menghadapi pertumbuhan negatif ekonomi sampai 6.1% kemudian juga dampak selanjutnya the impact on trade has disrupted the food and agriculture value chain putting the food security of countries that rely on food and agro import and peril juga dampak terhadap perdagangan utamanya pada perdagangan ekspor import makanan dan pertanian nah secara umum kebijakan negara-negara dalam melawan COVID ini kita kenal dengan istilah the economic policy trifecta jadi tiga kebijakan ekonomi yang diharapkan dapat menghadapi atau membendung dampak COVID ini setidaknya dari aspek ekonomi yang pertama adalah mitigation yang kedua adalah preservation dan yang ketiga adalah recovery jadi mitigation itu adalah respon negara-negara di dunia bagaimana memastikan supaya demand permintaan terhadap barang dan jasa gaining power atau purchasing power kemampuan untuk membeli masyarakat itu tetap terjaga bahkan biasanya negara melakukan demand stimulus measure jadi sebuah kebijakan untuk menstimulus atau menaikkan permintaan terhadap barang dan jasa sehingga mereka bisa tetap membeli barang membeli jasa bisa survive bisa memastikan bahwa life and livelihood-nya bisa terjaga salah satu contoh yang paling umum yang diterapkan oleh negara untuk menjaga demand tetap ada minimal tidak mati dengan memberikan cash transfer bantuan tunai bantuan BLT langsung tunai misalnya seperti istilah Indonesia atau di negara-negara lain disebut dengan cash transfer program program bantuan cash atau tunai kepada masyarakatnya utamanya yang rentan terhadap dampak COVID-19 ini kita akan melihat nanti dalam perspektif Malaysia tapi kita akan bicara dulu secara umum yang kedua tentu tidak cukup negara memastikan demand tidak lumpuh total dengan memastikan bahwa masih ada purchasing power dari masyarakatnya tapi juga preservation bagaimana supply juga dijaga bagaimana supply terhadap barang dan jasa juga tidak lumpuh total dan perusahaan-perusahaan tidak dengan mudah dan serta-merta memphk karyawannya oleh karena itu negara biasanya hadir negara-negara di dunia hadir biasanya untuk memberikan insentif insentif kepada perusahaan contoh nanti akan kita lihat di Malaysia supaya perusahaan-perusahaan tidak memphk karyawannya maka Malaysia memberikan insentif gaji terhadap karyawannya untuk 6 bulan ke depan dan 60% dari gaji pegawainya ditanggung oleh negara atau mungkin apa kebijakan-kebijakan insentif lainnya yang bisa memastikan bahwa supply barang dan jasa itu tetap ada perusahaan tidak tutup pegawai tidak di phk dengan adanya tax holiday misalnya tax incentive kemudian apalagi tadi saya sebutkan state-based employees wages negara membayar gaji pegawainya atau employment retention scheme scheme untuk bagaimana perusahaan memastikan atau mempertahankan perusahaannya sehingga negara bisa membantu untuk membayarkan gajinya serta benefit yang lain kemudian jadi kebijakan negara merespon covid ini di seluruh dunia fokusnya pada dua tadi satu memastikan demand melalui mitigation mechanism satu memastikan supply tetap terjaga tetap ada melalui preservation tetapi tidak cukup dua aspek ini kita jaga yang juga tidak kalah penting adalah bagaimana proses recovery jadi setelah covid ini meredah lalu bagaimana recovery itu bisa dilakukan sehingga negara tidak kemudian terpuruk terlalu dalam dalam krisis ekonomi nah recovery ini akan bisa cepat apabila proses mitigasi dan preservasinya bagus ya kuat jadi kalau demandnya demand stimulusnya bagus kemudian supply side measurenya juga diperkuat maka dan tingkat penggangguran tidak terlalu naik drastis kemudian juga penutupan perusahaan tidak terlalu besar withdrawal tidak terlalu masif dalam konteks perbankan kemudian masyarakat juga masih bisa bertahan hidup minimal minimum survivalnya bisa dipertahankan maka recovery akan lebih cepat oleh karena itu for recovery to be strong later mitigation and preservation response need to be implemented immediately cepat tepat because time is of the isan karena semakin kita lambat mengambil keputusan untuk merespon maka the damage akan semakin serius dan kita melihat di Indonesia saya melihat dari perspektif outsider memang agak lambat melakukan respon terhadap dampak ini nah dalam konteks islamic banking tentu kita akan melihat terjadinya reshaping format baru dalam konteks perbankan ke depan karena saya yakin bahwa covid-19 ini kita bisa bendung kita bisa kurangi dampaknya penularannya penularannya tapi kita tidak bisa mematikan secara sepenuhnya dia akan tetap ada padahal kalau kita lihat penularannya bisa sangat mudah dan sangat cepat oleh karena itu ke depan kondisi covid ini memaksa pihak perbankan untuk mencari alternatif dari in-person banking perbankan dengan modal interaksi manusia dengan manusia yang lain dimana ketika kita memperusaha dengan perbankan kita datang ke cabang bertemu dengan teller yang jadi teller gitu menjadi apa kepada alternatif yang lain yang contactless yang cashless yang tidak memerlukan adanya physical interaction ya interaksi secara fisik bahkan the world health organization has advised people orang-orang untuk to use contactless payment pembayaran secara transfer online digital and avoid handling banknot as much as possible disarankan untuk tidak memegang check untuk pembayaran karena bisa jadi covid itu menolar melalui banknot untuk beberapa hari jadi ketika covid itu sudah menolar ke check misalnya ke uang maka dia akan melekat di situ berhari-hari dan itu kalau dibiarkan akan mempercepat penularan penyakit dan itu kemudian direspon oleh banyak perbankan-perbankan di dunia contoh the bank of korea sudah memulai melakukan karantina terhadap bills ya check-check yang dari apa yang dikeluarkan oleh bank-bank lokang kemudian dia di karantina untuk beberapa hari bahkan untuk dua minggu sebelum dipakai atau sebelum dicairkan supaya memastikan bahwa tidak ada virus di situ Chinese government contoh juga requested lender para peminjam perbankan untuk disinfect physical notes and place them in karantina jadi check uang itu di apa disinfectan dulu kemudian dikarantina untuk beberapa hari sebelum digunakan bahkan di Amerika the US Federal Reserve has instituted a practice to isolate banknotes from Asia for 7 to 10 days jadi kalau ada banknotes dikirim dari Asia maka oleh Amerika akan diasolasikan dulu di karantina dulu sampai 10 hari oleh karena itu ke depan lembaga-lembaga perbankan nasabah-nasabah bahkan juga negara-negara akan mempertimbangkan resiko terjadinya transaksi perbankan secara langsung melalui dua makhluk manusia atau lebih itu dan akan berpindah kepada digital banking atau online banking oleh itu saya bisa mengatakan bahwa sebenarnya COVID ini di tengah musibah di tengah keterbatasan ini sebenarnya kita bisa mengatakan sebagai blessing in disguise sebagai sebuah berkah tersendiri atau tersembunyi bagi perusahaan-perusahaan fintech dan masa depan digital banking ya ke depan tidak ada lagi kita menggunakan apa physical transaction secara langsung nah bagaimana lockdown di Malaysia ada beberapa menit lagi ini untuk saya Akhi kalau tidak saya tutup iya kak lanjut ada 7 menit lagi kak 7 menit lagi oke sebentar lagi ya oke kita masuk ke Malaysia nah lockdown di Malaysia mungkin untuk pengetahuan teman-teman sekalian dan mungkin bisa dibedakan nanti dengan PSBB yang ada di Indonesia saya harap Bzari juga bisa melihat bedanya setidaknya dia mewajibkan 6 aspek ini dimulai lockdown ini sebenarnya sejak 18 Maret sampai 30 Maret kemudian diperpanjang menjadi 14 April lalu diperpanjang lagi ke 28 April diperpanjang lagi ke 12 Mei dan insya Allah akan diperpanjang sampai 27 Mei jadi kita secara total akan mengalami lockdown di Malaysia sampai 72 hari atau 2 bulan 12 hari nah ada 6 kebijakan ada 6 aspek yang menjadi fokus PKP kita sebutnya pergerakan perintah kawalan pergerakan atau MCO movement control order ini yang pertama adalah larangan untuk berkumpul ya bahkan tidak boleh berkumpul lebih dari 2 orang jadi kalau pergi keluar 1 mobil sekarang baru dibuka per kemarin itu boleh 2 1 mobil 2 orang maksimal untuk semua aktivitas bahkan untuk untuk berolahraga pun tidak boleh kita jadi selama 40 hari lebih saya di sini ini sudah tidak bisa olahraga lagi di luar karena bisa ditangkap jadi bisa jadi orang kemudian menghindari COVID ini apa menghindari penyakit COVID dengan tinggal di rumah tapi penyakit-penyakit yang lain datang karena tidak banyak bergerak tidak bisa olahraga penyakit diabetes kolesterol mungkin penyakit jantung sebagainya itu yang mungkin kita bisa akan lihat dampaknya ke depan yang kedua larangan untuk travel keluar utamanya untuk warga lokal tidak boleh sama sekali untuk melakukan perjalanan ke luar negeri bahkan kalau orang-orang Malaysia masuk ke negaranya dari luar negeri dia harus melakukan karantina 14 hari kemudian juga semua turis tidak boleh masuk dan tidak boleh keluar ditutupnya juga persekolahan-persekolahan perkulian-perkulian dari tingkat TK sampai tingkat S3 dan yang paling memukul sebenarnya aktivitas ekonomi itu adalah the closure of all government in private premise ditutupnya seluruh perusahaan-perusahaan aktivitas bisnis baik yang dimiliki oleh negara atau oleh swasta kecuali yang terkait dengan private essential services jasa-jasa yang sangat esensial yang tadi saya jatuhkan sehingga dengan demikian maka dampaknya sangat jelas sangat dahsyat bahkan Bank Negara Malaysia mengatakan bahwa coronavirus outbreak ini kemudian direspon dengan adanya movement control order ini akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi di Malaysia dan World Bank pun mengatakan bahwa GDP atau pertumbuhan GDP Malaysia akan minus sampai 0,1% di tahun 2020 pihak yang paling banyak terdampak kebijakan lockdown di Malaysia ini setidaknya 2 yang pertama adalah masyarakat individu yang kedua adalah small and medium enterprise bahkan mereka bisa dipastikan akan memiliki zero cash flow apa pemasukan atau revenue 0 setidaknya untuk 3 bulan ke depan nah bagaimana negara hadir untuk merespon terkait dengan kebijakan lockdown ini yang membuat hampir seluruh aktivitas ekonomi lumpuh di Malaysia maka mereka mengalokasikan setidaknya 250 miliar ringgit setara dengan berapa ini ya mungkin setara dengan 75 triliun saya gak tahu angka pastinya rupiah untuk merespon ini supaya tidak terlalu memberikan dampak baik dari sisi demand juga dari sisi supply ya jadi mereka punya moto moto-moto yang sangat terkenal tiada golongan akan tercicir atau bahasa inggrisnya no one left behind tidak ada orang yang tertinggal untuk memastikan dari sisi demand tadi mitigation-nya terwujud preservation-nya juga bisa tercapai nah kemana alokasi ini 100 miliar untuk perniagaan untuk bisnis kemudian untuk memastikan tadi demand kemampuan membeli purchasing power 128 miliar lalu kemudian untuk economic recovery-nya ada 2 miliar ini secara lebih spesifik misalnya tadi untuk demand untuk memastikan demand stimulus itu misalnya setiap individu diberikan apa diberikan tunjangan jadi orang yang memiliki pendapatan di bawah 4.000 sebulan oleh pemerintah Malaysia akan dapat tunjangan 1.600 BLT lah istilahnya 1.600 ringgit itu setara dengan berapa ya sekitar 6 atau 7 jutaan ya sebulan kemudian kalau dia gajinya di atas 4.000 sampai 8.000 4.000 itu gaji 12 juta sampai 20 juta gajinya maka setiap keluarga akan mendapatkan 1.000 1.000 itu setara dengan 3.500.000 kemudian untuk yang jomblo-jomblo yang tidak bekerja dan berusia di atas 21 tahun juga mendapatkan berkah juga dengan COVID ini dan dia mendapatkan pendapatan kurang dari 2.000 maka dia dapat 800 ringgit sebulan 800 ringgit itu setara dengan 3 juta kalau dia jomblo tapi jomblo keren dan kaya pendapatannya di atas 2.000 ringgit atau setara dengan 6.500.000 sampai 4.000 setara dengan 12.000.000 maka dia masih dapat 250 ringgit 250 ringgit itu setara dengan tunjangan 1 juta bahkan untuk bantuan makan juga untuk penjagaan kesehatan negara juga memberikan 25 juta berupa apa bantuan untuk dibelikan sembako kepada mereka-mereka yang gelandangan panti asuhan dan yang memerlukan nah ini banyak sekali nanti mungkin bisa dibaca sendiri karena waktunya juga tidak banyak dan juga yang menarik adalah lagi untuk memastikan juga dari sisi demand dari sisi masyarakat bisa terjaga juga penangguhan pembayaran bulanan jadi kalau kita sewa rumah milik negara maka selama 6 bulan kita tidak usah bayar kemudian juga moratorium jadi kalau kita punya pembiayaan hutang kepada perbankan kita tidak usah membayar otomatis itu selama 6 bulan baik itu pembiayaan rumah pembiayaan kendaraan dan sebagainya selama 6 bulan kecuali kalau kita meminta pada perbankan saya tidak mau mengambil hak moratorium saya tetap membayar bulanan kalau tidak maka bank akan menyetop pembayaran itu termasuk juga kontribusi atau baru atau premi dalam asuransi jadi kebijakan negara juga memberikan moratorium selama 3 bulan penangguhan pembayaran premium atau baru ditawarkan kepada perusahaan asuransi selama 3 bulan untuk polisi semuanya juga ada beberapa insentif 200 per bulan untuk dokter 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 yang bertugas perawat sebagainya 600 per bulan dan sebagainya kemudian untuk memastikan dari supply tidak mati artinya tadi dikatakan perusahaan tidak memutus hubungan kerja dengan pegawainya maka juga perusahaan negara hadir untuk memberikan insentif berupatan ini subsidi kita lihat disini subsidi upah sebanyak 600 sebulan selama 3 bulan ke depan dari Maret April sampai Mei untuk pekerja berpendapatan di bawah 4.000 dan majikan dengan penurunan pendapatan lebih 50% jadi gaji pegawai itu disubsidi oleh negara sebanyak 600 ringgit per kepala per pekerja 600 ringgit itu setara dengan 2 juta setengah 2 juta 200 setengah nah yang paling menarik juga dan semua ini sebenarnya lebih banyak manfaatnya kepada lokal kepada masyarakat Malaysia nah apa yang kami dapatkan sebagai masyarakat interlokal ini foreigners ini satu aja internet internet percuma internet gratis jadi sejak diterapkannya lockdown ini seluruh warga atau masyarakat atau penduduk manusia yang ada di Malaysia ini mendapatkan internet gratis 1 giga setiap hari sejak 1 April 2020 sampai hari ini minimal orang-orang seperti kami ini adalah sedikit insentif dari negara dapat internet gratis itu saja mungkin nah yang terakhir jadi pendekatan negara di Malaysia ini saya pikir juga bisa menjadi pelajaran dan contoh untuk negara-negara yang lain termasuk Indonesia bagaimana mereka meletakkan nyawa begitu berharga jadi ini dikatakan oleh Prime Minister of Malaysia saya bertanggung jawab menjaga keselamatan nyawa saudara-saudari setiap nyawa adalah berharga baik bayi orang muda orang dewasa atau warga emas semuanya bernilai karena kehilangan satu nyawa karena virus ini bukan berarti kehilangan kepada suami istri anak-anak atau keluarga terdekat sahaja tetapi juga satu kehilangan besar buat negara subhanallah jadi bagaimana mereka meletakkan nyawa warganya itu bukan saja penting buat keluarga keluarga istri dan anak-anaknya tapi juga penting menjadi aset berharga buat negara secara keseluruhan terima kasih itu saja mungkin pengantar diskusi saya pada sore hari ini mohon maaf jika terlalu panjang saya kembalikan kepada moderator Assalamualaikum terima kasih kepada Kak Mabubi Ali yang sudah sharing sudah berbagi dan luar biasa keadaan di Malaysia itu sangat tertib dan Alhamdulillah kita sebagai Indonesia di sini sebagai Indonesia di sini merasa bahwa kita perlu banyak belajar dan kita lebih menghargai nyawa dan teman-teman bisa dicatat dulu apa yang ingin ditanyakan kemudian ditanyakan setelah sesi kedua untuk mempersingkat waktu kita mau mendengar bagaimana sekarang kondisi COVID dan kebijakan-kebijakannya secara worldwide dan lebih fokus kepada Indonesia dari Kabah Zaria Zara Zizi Masya Allah dia juga orang yang hebat pelajar yang hebat kemudian seorang cendikiawan seorang pemikir yang luar biasa jadi silahkan didengar silahkan dipahami apa yang dia sampaikan semoga bermanfaat kepada Kabah Zaria Zara Zizi waktu dan tempat dipersilahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Oh Wabarakatuh Ya terlamat Kamah Bubi teman-teman progres semuanya dimanapun berada syukur Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di kesempatan yang insya Allah Wabarakatuh ini di sore hari ini dan sebenarnya ada saat kalau tadi banyak sudah cukup banyak update perkembangan bagaimana terkait dengan COVID ini mungkin ada sedikit sedikit intermezzo saja ada berita yang semoga ini ada berita gembira di sore hari ini jadi saya dapatkan dari rekan dari Oxford bahwa disana sudah dilakukan uji coba vaksin untuk COVID-19 dan Alhamdulillah sukses di salah satu apa namanya di salah satu pertikmennya di salah satu eksperimennya dan insya Allah siap diproduksi massal kurang lebih antara Agustus hingga September jadi ini semoga menjadi salah satu berita yang cukup mengembirakan dan kita lihat bagaimana reaktinya besok dan selanjutnya terhadap perkembangan COVID-19 secara global dan mungkin kalau misalnya kita lihat tadi bagaimana luar biasanya Malaysia men-trade rakyatnya bahkan untuk foreigner sekalipun itu mungkin kita agak sedikit tutup muka ya karena agak sedikit malah karena Indonesia ini belum banyak yang bisa dilakukan tapi ya insya Allah apapun itu sudah diupayakan dengan langkah-langkah yang terbaik oleh pemerintah Indonesia mungkin kalau misalnya bisa sedikit apa namanya overview kalau tadi Kamaui banyak minggu terkait dengan bagaimana dampak serta beberapa kebijakan mungkin saya akan sedikit nambahkan mungkin ini secara makroekonomi ya secara makroekonomi ini presentasi di 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 mana ya oh ini terlihat ininya apa namanya presentasi terlihat 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 jelas ya ini terkait bauran kebijakan ekonomi mohon info yang kalau misalnya ada kesalahan teknis sekarang ini emang agak berbeda ya Google Meet dengan Zoom maupun Teams oke nah jadi ini beberapa bauran atau campuran dari berbagai atau ibaratnya kebijakan ekonomi mix mix economic policy di Indonesia terkait COVID-19 dan mungkin teman-teman sudah tahu bahwa di Indonesia di sini secara umum sudah melakukan disini ada stimulus jilid pertama dan stimulus jilid kedua untuk yang jilid pertama disini di insentif di sektor para wisata kemudian yang kedua ada pemberian bantuan sosial itu bantuan langsung tunai dan ini dalam memang kemudian sempat ada kontroversi ya untuk yang sektor para wisata dimana kurang kurang signifikan dan juga kurang tempat sasaran akhirnya adalah terbiklas stimulus jilid tiga ya ya tumbuhlah stimulus jilid tiga yang dimunculkan melalui satu tahun 2020 disini merupakan payung hukum untuk APBN dimana kalau teman-teman mungkin yang anak-anak ekonomi sudah biasa mendengar ada namanya pelebaran defisit fiskal yang dilakukan oleh pemerintah dimana awalnya hanya tiga persen dari PDB untuk sekarang lebih longgar lagi menjadi lima persen kemudian disini ada tambahan belanja APBN kurang lebih sampai dengan 405 triliun koma satu triliun rupiah dimana disini ada belanja kesehatan sebesar 70 triliun social safety net sebesar 110 triliun insentif pajak ini dan dia untuk industri untuk manufaktur kurang lebih sampai dengan 70 triliun dan program pemulaan ekonomi nasional pasca COVID-19 sebesar 150 triliun nah ini kalau mungkin teman-teman nanti bisa mungkin saya nanti bisa juga share bagaimana paparan dari komentar terkait dengan detailing masing-masing dari kebijakannya karena cukup panjang dari belanja kesehatan social safety net atau ilibatnya bantuan sosialnya sambil dengan 1 triliun dalam bentuk apa saja nah disini ada share garis besar untuk yang social safety net ini dalam bentuk BLT bantuan langsung tunai dan anggaran pendidikan ini untuk mendorong daya beli masyarakat kelas menengah bawah karena memang tadi sebagai mana yang disemain oleh KM Habubi bahwa salah satu yang terdampak di kuali Indonesia ini dari sisi daya belinya kemudian insentif pendaga kesehatan kemudian dukungan industri sampai dengan program pemulihan ekonomi nasional nah kalau misalnya dilihat stimulus Indonesia disini ini sebenarnya relatif kecil dibandingkan negara lain kalau tadi kita lihat Malaysia kenapa bisa sebegitu banyak bantuan-bantuan sampai dengan yang jomblo pun dapat yang single artinya single dapat yang keluarga dapat kalau di Indonesia ini stimulusnya dibandingkan persentase daripada PDB Indonesia ini memang hanya 2,6% artinya memang sangat kecil mungkin sedikit lebih banyak daripada Perancis Turki dan China itu sendiri namun China sebenarnya cukup besar di awal-awal namun saat ini sudah mulai kecil sedangkan Indonesia ini masih cukup kecil artinya stimulusnya masih belum cukup besar dan ini memang mungkin salah satunya adalah untuk menjaga rasio daripada utang pemerintah terhadap PDB yang sampai dengan saat ini masih jangka kisaran 30% artinya memang bagian besar ini pendanaannya ini dari APBN itu sendiri dari pajak yang dikolek pada masyarakat dari Becukai serta dari dana-dana yang tersedia di Indonesia sendiri nah oke mungkin itu sedikit sekelomit dan nah kurang lebih bagaimana situasi ekonomi Indonesia ini ada sedikit outcome ya ekonomi tergantung durasi wabah ini dari forecastnya dari Badan Kebajikan Fiskal Kementerian Keuangan dimana disini dengan asumsi moderat alias disini ada COVID dan ada dalam konsumsi moderat dan pesimis dimana di puncak wabah kalau moderat terjadi di Q2 alias saat-saat ini terjadi ya di bulan April, Mei dan sampai nanti Juni kemudian untuk pesimis ini artinya puncak wabah masih berkelanjutan sampai dengan September, Oktober, November bahkan sampai dengan Desember tahun 2020 dimana disini risiko keuangannya dan ini dalam hal ini PDB bisa teman-teman lihat PDB Real Indonesia diprediksi ini di tahun ini dari awalnya asumsi APBN tahun 2020 awal sebelum adanya RAPBN maupun PERPU ini sebesar 5,1% di proyeksi turun menjadi 2,4% bahkan kalau di kalah pesimis sampai dengan minus 1,9% artinya apa? artinya disini akan sangat banyak PHK yang terjadi dan pengangguran dan terutama teman-teman yang akan lulus tahun ini harus benar-benar berkreasi bagaimana caranya karena banyak perusahaan maupun pabrik ini mengalami pengurangan jumlah karyawan pemutus perubahan kerja sampai merumahkan sampai dengan pertengahan April lalu jumlah THK Indonesia sudah mencapai kurang lebih sampai dengan 1,5 juta artinya disini sudah cukup banyak yang dirumahkan dan tidak memiliki penghasilan nah kemudian dari sisi BI rate disini sampai dengan 4,25% itu sudah diturunkan dan kurs asumsinya kalau pengurangan 15.000 dan pesimis sampai dengan 19.500 nah ini beberapa asumsi-asumsi ekonomi dan memang kalau misalnya teman-teman kemarin mengikuti perkembangan terakhir di Indonesia sendiri ini sampai dengan 1 bulan terakhir ini kuatitas cukup tinggi rupiah terhadap mata uang negara lain oke nah ini sedikit perkembangan kemudian saya akan presentasi bagian yang lain ini oke yang ini bisa terlihat moderator oke moderator cek cek bisa kak bisa oke nah bisa oke nah jadi ini akan disini saya akan coba lebih fokus ke bagaimana instilling finance industry secara global karena beberapa waktu lalu KNK sendiri sudah melakukan kurang lebih beberapa kali webinar series bersama beberapa pelaku industri keuangan syariah di global dimana ini terdapat dampak yang cukup tinggi kalau kemarin kita fokus ke industri halal ya sebelumnya ekonomi syariah dan industri halal kalau sekarang fokus di financial services yang memang termasuk salah satu sektor yang cukup terdampak kalau untuk kes COVID-19 ini jadi waktu itu sudah dilakukan beberapa kali webinar bersama Refinitif dari Dinar Standard dan Thompson Reuters dan juga beberapa praktisi di Timur Tengah dari OIC countries dan kurang lebih mereka secara geras besar menyampaikan beberapa kebijakan ekonomi makro terkait dengan kondisi pandemi COVID-19 ini pertama dari sisi makropolisi ini beberapa pemerintah di negara-negara Timur Tengah maupun OIC member countries ini memberikan injeksi atau dukungan lukuitas kepada perbankan kemudian yang kedua mereka menurunkan database ini artinya suku bunga acuan dari bank sentralnya ke hampir zero artinya beberapa bank sentral bahkan mencapai hampir mencapai zero interest rate kemudian ada beberapa persentase budget cuts in the country jadi beberapa negara Timur Tengah ini mereka menyampaikan akibat bukan hanya masalah COVID saja tapi akibat kalau misalnya teman-teman mengikuti pemerkembangan terakhir ada perang harga dari sisi minyak yang mengakibatkan ini minyak turun drastis dan otomatis oil export countries di Timur Tengah di sini terdampak dan mereka mengalami 30% budget cuts in the country jadi kurang lebih 30% pendapatan atau budget negaranya ini dipotong dan beberapa konsolidasi dilakukan di lembaga keuangan termasuk dalam hal ini perbankan syariah artinya beberapa bank syariah di sini di tingkat global di sini terutama yang bank-bank kecil itu waktu itu sama disampaikan ada kemungkinan mereka akan mengalami konsolidasi baik berupa merger maupun diakuisisi dan ini akan merubah landscape yang islamic finance secara global ya otomatis kemudian untuk yang mikropolisi di beberapa negara mereka menerapkan cicilan ini ditunda sampai dengan 6 bulan ke depan artinya selama 6 bulan ini tetap ada misalnya pembiayaannya piutang pembiayaan namun boleh dilonggarkan sampai dengan 6 bulan ke depan kemudian untuk financing new customer ini sedikit ditekan artinya bank-bank syariah di beberapa negara di timur Tunggah maupun OIC countries ini mereka sangat selektif untuk memilih nasabah terutama nasabah pembiayaan baru jadi sangat-sangat selektif dan mengurangi dengan suku signifikan yang ketiga adalah mereka sebagian juga mengamortisasi portfolio mereka karena akibat perubahan yang cukup drastis ini akibat kegiatan ekonomi terhenti maka tadi pembiayaan terhenti kemudian pembiayaan bagian juga terhenti akhirnya portfolio perlu disesuaikan kembali kemudian untuk memastikan likuiditas ini cukup ini untuk beberapa bank-bank syariah di sini digunakan mekanisme repo nah disini dari IDB sendiri ini ada satu grup namanya ICD mungkin teman-teman pernah dengar yaitu Islamic Corporation for the development of the private sector disini apa yang dilakukan oleh ICD mereka menurutkan tiga hal utama yang pertama adalah mendorong perbankan syariah secara global disini untuk mereschedule ataupun merestruktur pembiayaannya jadi baik tanggal waktunya diperpanjang ataupun pembiayanya direstrukturisasi kemudian sebagian juga dibantu dananya ke beberapa lembaga keuangan syariah yang memang mengalami kesulitan kemudian mereka juga menyevise atau menyarankan liquidity management atau manajemen likuiditas yang cukup prudent terutama untuk lembaga keuangan syariah dan juga untuk sukuk dan waktu itu dalam beberapa webinar di sempat disepakati waktu itu bersama rekan-rekan dari IDB sama dari OEV juga yang perlu dilakukan secara global untuk islamic banks maupun juga untuk lembaga keuangan syariah yang lainnya pertama harus mengembangkan manajemen nekuritas yang cukup solid itu yang pertama kemudian kedua dalam kondisi yang tidak memungkinkan adanya face-to-face antara satu pihak dengan pihak lainnya maka perlu dilakukan pengembangan digital channel services kemudian aset portofolnya perlu didiversifikasi lagi terutama kalau misalnya dilihat di Indonesia ini sedikit cerita banyak para bandingkan syariah ini sindikasi untuk infrastruktur dalam hal dalam bentuk tol misalnya kemudian ketenaga listrik sedangkan tenaga listrik di sini kalau teman-teman lihat banyak kantor tutup pabrik tidak beroperasi manufaktur berkurang sehingga pendapatan PLN menurun dan ini turut berdampak pada portofolio pembiayaan terutama pembiayaan korporasi di perbankan syariah tol juga akibat di Jakarta PSBB Surabaya PSBB pembatasan sosial bersekala besar kalau Kamabubi ini untuk Indonesia kalau di Malaysia PKP kalau di Indonesia namanya PSBB ini menurunkan traffic yang ada di tol di Pulau Jawa sehingga ini otomatis juga berdampak pada portofolio pembiayaan di perbankan syariah kemudian efisiensi operasional ini juga menjadi salah satu concern karena di kolom Indonesia misalnya atau di beberapa negara di Timur Tengah masih mengandalkan banyaknya human resources sedangkan beberapa layanan misalnya bisa dilakukan dengan melalui layanan digital nah ini yang didorong greater operational efficiency ini tinggal berapa menit lagi moderator halo halo masih cukup banyak oke masih masih oke saya selanjutkan bagaimana bagaimana dampak COVID-19 terhadap kondisi keomongan syarai di Indonesia mungkin ini ada tiga main sector kalau yang kamu coba rangkum pertama dari sisi perbankan syariah yang kedua dari slide-nya mungkin digerakin slide-nya ini gak gerak ya slide-nya tahu punya saya kok gak gerak ini atau yang lain gerak yang lain gerak atau saya tidak oh ini kelihatan sama Bubi pakai yang sekarang oke oke ya oke nah jadi disini ada beberapa dampak secara spesifik ke industri keuangan syariah di Indonesia yang pertama dari sisi Islamic banking disini nah ini yang kemarin sempat dibahas sedikit ya ini masalah likuiditas terutama untuk bank-bank yang kecil termasuk juga perbankan syariah disini yang bank-bank buku satu yang jumlahnya juga beberapa bank syariah masih di buku satu ini pasti menghadapi risiko likuiditas yang cukup tinggi artinya di saat ada restrukturisasi pembiayaan artinya pembiayaan tadi cash-in-nya dari pembiayaan atau pembayaran bagi imbal hasil dari nasabah tidak masuk ke bank syariah sedangkan nasabahnya ini ingin memindahkan dananya dari bank syariah ke bank yang lain nah ini mereka akan menghadapi likuiditas shortage artinya tidak cukup banyak dana yang mereka miliki akhirnya terjadi lisi koronialitas disini kemudian tadi ya ini terjadi restrukturisasi yang cukup masif di berbagai macam di berbagai macam lembaga atau di bank syariah mungkin kalau disini bisa dilihat dari baik dari bank syariah mandiri bsm bni ntb bjb ini kurang lebih mam buang malat beri syariah mega permata bank syariah ini sebagian besar bank umum syariah memang mengadopsi kebijakan dari p.o.jk peraturan terjahat keuangan terkait rekses pembiayaan sehingga otomatis disini ini akan cukup meningkat saat ini kegiatan resiklusasi dan harapannya tidak terjadi ya tapi ada potensi peningkatan NPF peningkatan financing terutama bagi yang pabriknya ditutup ataupun yang mengejauh pembiayaan namun dia dirumahkan artinya tidak mendapatkan gaji kemudian profit juga akan ikut terganggu pastinya namun di di Q1 mungkin belum terlihat akan terlihat di Q2 untuk roa dan roe dari beberapa bank syariah nah ini salah satu yang cukup terdampak adalah BPRS bank pembiaya rakyat syariah yang mana mereka sampai dengan NPF nya bisa meningkat cukup drastis karena bisnis mereka banyak di SME small medium enterprises kemudian haji dan umroh pembiayaan haji umroh ini banyak di BPRS dan seperti yang kalian tahu umroh sampai di saat ini masih ditunda kemudian ini secara garis besar untuk yang islami banking nah untuk islami kapital market sendiri di Indonesia ini kapital ad flow sebenarnya cukup mengerikan cukup banyak artinya sampai dengan S2 April pertama April itu total kapital outflow dari Indonesia ini sebesar 171 triliun dan ini di SBN di Surabra Raga Negara ini sebesar 197 triliun dan di saham 13 triliun makanya di IHSG sampai dengan 4 ribu sekarang di level 4 ribu kemudian rupiah di level 15 ribu ini merupakan salah satu dampak dari adanya kapital outflow tadi selanjutnya juga untuk JE dan EC Jakarta Selamat Index sama Indonesia Selamat Stock Index ini juga mengalami penurunan NAV Raksadana mengalami penurunan juga sama dan di Sukuk di sini spesifik untuk Sukuk ini beberapa potential issuer yang saat ini emiten-emiten dari terutama di sektor keuangan ini selama mereka memiliki cash yang cukup mungkin mereka masih bisa membayar imbal hasil Sukuknya tapi untuk beberapa lembaga yang belum mampu memenuhinya terutama multi finance misalnya nah ini akan mengalami kesulitan untuk membayar imbal hasil dari Sukuk nah dan Sukuk perempitan Sukuk terbaru ini karena sekarang tingkat suku bunga acuan dan juga SBN-nya di sini acuannya sangat rendah maka yieldnya tinggi otomatis kos untuk perempitan Sukuk bagi korporasi ini cukup tinggi nah untuk yang bagaimana industri keuangan bank syariah untuk yang takaful baik life maupun general takaful di sini kebanyakan ada peningkatan klaim untuk kesehatan dan juga di sini ada potensi kehilangan travel premi untuk haji dan umrah kemudian untuk multi finance sendiri di sini sama seperti hanya dengan perbankan syariah mengalami restrukturisasi dan untuk kredit insurance di sini otomatis akan meningkatkan cadangan modalnya nah ini beberapa kebijakan yang dilakukan oleh regulator pertama dari sisi Bank Indonesia apa yang sedulakan oleh Bank Indonesia pertama tadi ya bisa dilihat di materi sebelumnya Bank Indonesia menurunkan seven day report rate artinya suku bunga acuannya menurun dan ini otomatis juga menurunkan biasanya benchmark rate di perbankan syariah kemudian fractional reserve requirement di sini diturunkan artinya GWM-nya di sini giri wajib minimum ini diturunkan di level yang lebih rendah lagi sehingga ini bisa mendorong perbankan baik konvensional maupun syariah ini untuk mengatasi permasalahan dividers yang mereka miliki di masing-masing lembaga kemudian BI juga melakukan market intervention untuk menjaga stabilitas rupiah yaitu mereka di FX spot market kemudian di domestic non-deliverable forward sama di mereka juga bisa membeli seberapa negara jadi tadi kalau misalnya teman-teman lihat di Indonesia terjadi capital outflow SBN nah ini Bank Indonesia siap standby di pasar sekunder untuk membeli SBN yang dijual oleh investor asing tadi yang mereka menjual karena mereka fight to quality mereka pindah ke negara ataupun aset yang lebih safe menurut mereka dan BI siap untuk membelinya di pasar sekunder dan satu lagi ini ada relaksasi dari namanya RIM atau ratio intermediary macroprudential yang mana ini bisa menurunkan cost dari pembiayaannya bank syariah ataupun kredit di bank konvensional kemudian ada beberapa kebijakan juga lakukan oleh Bank Indonesia seperti yang pertama Bank Indonesia di sini mereka dengan adanya PERPU yang PERPU yang kemarin terbaru di mana BI termasuk anggota KSSK Komite Stabilitas Sistem Keuangan BI saat ini boleh membeli sukuk ataupun surah belgesi negara atau SBN yang konvensional di pasar primer artinya saat penawaran PERDANA ini Bank Indonesia bisa langsung membelinya tapi sebagai last resort saat misalnya bank-bank lain ini sudah habis sudah penyerapannya dan tidak ada lagi yang menyerap maka BI akan hadir di sini sebagai menyerap di saat-saat terakhir kemudian nah di sini juga Bank Indonesia memberikan semacam pinjaman likuiditas atau kredit likuiditas untuk bank konvensional dan pinjam semacam pembiayaan likuiditas untuk perbankan syariah jadi di sini sebagai last resort juga Bank Indonesia melakukan stance kebijakan seperti ini dalam menghadapi kondisi COVID-19 nah sedangkan bagaimana apa yang dilakukan oleh OJK OJK di sini kurang lebih menerbitkan 3 POJK yang secara spesifik ini untuk mengatasi kondisi COVID-19 atau stimulus perekonomian perekonomian di sini ada POJK 11 2020 tentang stimulus perekonomian nasional 14 tahun 2020 ini khusus untuk stimulus untuk lembaga jasa keuangan non-bank dan POJK 18 tahun 2020 tentang ini penanganan permasalahan di perbankan nah kalau kalau untuk POJK 11 tahun 2020 di sini ini untuk bagaimana panduan-panduan perbankan syariah mengatasi permasalahan pembiayaan termasuk restrukturasi pembiayaan dalam bentuk penurunan margin perpanjangan jangka waktu pengurangan pengurangan pokok pengurangan pengurangan margin kemudian penambahan fasted pembiayaan sampai konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara artinya di sini ada semacam conversion jadi bisa di conversion seperti subdebt nah kemudian bagaimana dengan untuk yang tadi ini lebih spesifik kepada perbankan termasuk perbankan syariah sedangkan untuk yang IKNB industri keuangan dan bank syariah telah melihat bagaimana dampak-dampak tadi ini ada termasuk di dalam POJK 14 ini ada ketentuan mengenai pemberian restrukturisasi pembiayaan untuk debitur yang terkena dampak nah ini khusus untuk multi finance atau lembaga pembiayaan syariah kemudian kualitas aset juga ditetapkan bisa diubah ulang kemudian yang kedua untuk takaful atau asuransi dan reasuransi syariah retakaful di sini ada ada perubahan tingkat solvabilitas nah ini artinya RBC atau risk base capital dari asosialnya di sini akan disesuaikan kembali melihat kondisi COVID-19 kemudian ini juga termasuk juga dana pensiun dan juga untuk industri keuangan dan bahan syariah lainnya nah OJK ini juga mungkin setelah melihat apa yang juga dilakukan oleh di beberapa negara tim tengah serta juga masuk pada perpu di sini ada POJK yang cukup unik kalau menurut yang diamati di sini di pojok 18 ini OJK memiliki wemenang untuk melakukan atau menerima perintah penggabungan peleburan pengambilan dan atau integrasi artinya di sini bank-bank yang sekiranya nanti misalnya dalam kondisi perkepanjangan artinya ekonomi krisis akibat adanya COVID-19 dalam hal ini OJK bisa melakukan wemenangnya untuk memerintahkan merger satu bank dan bank yang lainnya ataupun akuisisi ya tadi ya ataupun juga misalnya integrasi jadi OJK di sini memiliki wemenang yang lebih dibandingkan sebelum adanya kondisi COVID-19 jadi dan ini menjadi salah satu waktu itu juga concern dari laku keuangan syariah apakah nantinya misalnya bank-bank syariah akan dilakukan merger atau akan akan terjadinya akuisisi antara bank syariah satu dengan bank syariah lainnya ini kita belum tahu bagaimana ke depannya sambil menunggu perkembangan terakhir dan ini mungkin dalam waktu dekat kita bisa lihat bagaimana laporan-laporan beberapa bank-bank syariah di kuartal satu di bulan Maret 2020 nah ini di sisi keuangan komersial kalau dari sisi keuangan sosial ini sebenarnya ada kebijakan yang coba ditawarkan jadi memang ini mengoptimalkan potensi Indonesia sebagai negara dengan peringkat dermawan yang cukup tinggi itu mengintelimentasikan zakat berbasis wilayah jadi artinya di sini zakat itu diambil dari suatu daerah dan diselurkan di daerah itu juga artinya dari muzaki ke mustahik di suatu daerah ini diberikan kepada mustahik yang ada di wilayah tersebut juga artinya ini dioptimalkan skemanya dan sedang dalam uji coba implementasinya bersama Bajnas KNEKS bersama Kementerian Agama harapannya di sini karena selain adanya bantuan sosial dari pemerintah kita juga mengupayakan bantuan sosial swadaya masyarakat dalam bentuk zakat ini yang akan dioptimalkan zakat berbasis wilayah jadi masing-masing muzaki di satu wilayah ini ketika dia membarikan zakat dapat misalnya melalui masjid nanti atau melalui bazda di daerahnya di daerah di salurkan juga ke mustahik yang ada di daerah tersebut sehingga dana dari muzakinya akan berputar di daerah itu juga terutama kepada mustahik yang merupakan tetangganya ataupun tetangga desa atau kecamatannya dan ini yang coba dilakukan kurang lebih itu yang bisa saya selalu coba sampaikan dan mohon maaf kalau cukup panjang dan banyak penjelasannya terima kasih saya kembalikan ke moderator ya halo cek ya terima kasih kepada para pembicara dan mohon maaf ini teman-teman sudah selesai sesi pengisian dari moderator nah sekarang kita meranjak ke sesi tanya jawab oke yang mau tanya jawab silahkan ditulis di samping disini sudah ada kak Mahbubi dan kak Bazari mohon izin halo ada pertanyaan nih dari anak progres teman-teman namanya Fauzi Herman Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh izin nanya kak di negara Malaysia dijelaskan banyak memberikan bantuan tunai intinya itu kemudian negara Malaysia apa memerlukan banyak anggaran tapi apakah negara Malaysia melakukan pinjaman utang luar negeri untuk stimulus menangan COVID atau melakukan hal lainnya untuk mendapatkan anggaran nah mungkin ini pertanyaan lebih cocok ke kak Mahbubi ya bagaimana silahkan kak Mahbubi untuk menjawab pertanyaannya oke 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 sorry iya gak apa-apa kak masih ngasih anak dulu iya oke terima kasih atas pertanyaannya tadi apakah negara memerlukan hutang ya berhutang luar negeri sampai saat ini untuk dana COVID ini yang sebanyak 250 kemudian ada tampilan tidak diambil dari hutang tidak keluarkan surat hutang atau sebagainya jadi Malaysia menggunakan riser fund namanya ada mereka memiliki riser fund untuk diambil dari khazanat jadi Malaysia memiliki perusahaan yang apa sukuk-sukuk apa saham-saham punya negaranya gitu dikerola di sebuah perusahaan namanya khazanat jadi itu diambil dari situ dari riser fund itu dan kalau boleh saya share sedikit bahwa sebenarnya jumlah tersebut jumlah insentif untuk recovery atau minimal untuk mitigasi dan mitigation dan preservation covid ini sebenarnya itu sebenarnya apa presentasenya itu setara dengan 16% dari total dari total budget mereka gitu dari total budget mereka untuk tahun 2020 16% dialokasikan untuk itu jadi itu setara mungkin hampir setara dengan kalau kayak di Indonesia kan dana pendidikan 20% jadi ini 16% nya masuk dana segar itu masuk untuk insentif penanganan covid sehingga tinggal 84% itu untuk kepentingan-kepentingan yang lain gitu ya jadi bukan sebuah hutang tapi lebih pada dana negara jadi reserve fund dari dana khazanat baik terima kasih banyak bagaimana Fauzi Herman atas jawabannya Alhamdulillah oke mungkin Kak Mabubi Kak Bazzari ini belum ada yang ingin bertanya lagi mungkin saya yang mungkin ingin bertanya ya mungkin bisa dijawab oleh dua-duanya ini Kak kan seiring keadaan covid kan banyak peristiwa-peristiwa kriminal karena tekanan ekonomi ya Kak nah sebagai negara atau sebagai pemerintah bagaimana cara mereka ini untuk menangani pihak-pihak yang melakukan kejahatan itu apakah harus ditindak tegas atau kita biarkan karena sedang kondisi seperti ini itu sih yang ingin saya tanyakan kepada Kak Mahbubi dan Kak Bazzari sambil menunggu pertanyaan selanjutnya bagaimana Kak Pak Bazzari Pak Bazzari bagaimana maksudnya kriminal yang di apa yang diakibatkan oleh tekanan ekonomi contoh misalkan jual-beli online penipuan nah itu yang saya kan dampak covid itu jual-beli online yang lumayan besar itu banyak penipuannya seperti penjualan beli barang diisi batu batak kemudian ternyata akun fake atau dia tidak udah ditransfer nggak nyampe barangnya bagaimana itu negara untuk menangani itu Kak jadi ada sebuah kaedah yang saya modifikasi dari kadal fakru ayakuna kufron itu jadi kefakiran berdekati pada kekafiran tapi saya modifikasi menjadi kadal juhu ayakuna karikon jadi kelaparan itu bisa membuat orang jadi pencuri melakukan tindak kriminal oleh karena itu dalam konteks makuasitu syariah negara memiliki kewajiban setidaknya untuk memenuhi kebutuhan doruriyahnya untuk hifdun nafsi penjagaan jiwa sehingga setidaknya life and livelihoodnya masyarakat kebutuhan yang paling mendasar itu harus dipenuhi oleh karena itu makanya tadi saya katakan bahwa ada tingkatan krisis ini ada rentetannya pertama dari krisis kesehatan lalu kemudian berbuah krisis ekonomi dan krisis ekonomi ini kalau tidak ditangani dengan tepat dan serius maka akan berdampak pada krisis sosial nah krisis sosial ini yang sebenarnya tidak kita harapkan oleh karena itu supaya krisis sosial ini bisa kita bendung bisa kita mitigasi maka krisis ekonomi ini harus betul-betul ditangani secara tepat dengan kebijakan yang tepat setidaknya memastikan kebutuhan dasar masyarakat itu terpenuhi maka disitulah peran negara negara harus hadir sehingga untuk membendung tindak tingkat kriminal itu maka cara mengatasinya bukan cara bukan dengan meringkus pelakunya bukan dengan cara menegakkan hukum dengan serta merta tapi melihat masalahnya dari hulu yaitu dari aspek ekonomi penuhi dulu kebutuhan ekonominya baru negara hadir kalau masih melakukan tidak kejahatan berarti memang dari sononya gitu tapi kalau negara masih belum berbuat apa-apa untuk memastikan bahwa mereka terpenuhi keperluannya maka keadilan itu ketika masyarakat ketika orang-orang itu merasa diperlakukan tidak adil dan tidak mendapatkan keadilan serta perlindungan dari negara maka masyarakat akan membuat aturannya sendiri membuat hukumnya sendiri dengan melakukan segala cara supaya bisa bertahan hidup itu yang kita tidak inginkan sehingga harus memulai dari peran negara aturan negara untuk memastikan kebutuhan hidup rakyatnya sebelum rakyatnya membuat aturan sendiri untuk bertahan hidup gitu jadi pilihannya ada dua itu apakah negara hadir membuat aturan untuk masyarakatnya bisa bertahan hidup bisa survive atau negara diam biarkan masyarakatnya membuat aturannya sendiri dengan segala cara melakukan tidak kriminal chaos terjadi penjaraan di mana-mana penjuran di mana-mana yang penting mereka bisa bertahan hidup that is the option sehingga dalam kondisi seperti ini ada sebuah kaedah yang mengatakan idadokol amru ittasa'ah jadi ketika urusan itu situasinya itu darurat tidak banyak pilihan kondisinya seperti saat ini maka negara harus lebih luas gitu birokrasinya harus lebih dipermudah jangan kemudian orang sudah lapar dalam kasus Malaysia misalnya minta maaf saya harus sharing ini jadi KBRI mau bantu tapi yang dibantu harus memiliki paspor harus memiliki permit harus ngasih tahu berapa gajinya harus mengisi formulir kayak hujan skripsi harus nunggu berhari-hari berminggu-minggu itu pun kadang gak dapat harus nelfon berkali-kali saya bilang kalau cara negara apa memperlakukan rakyatnya seperti ini penuh curiga penuh birokrasi maka jangan salahkan kalau rakyatnya mati duluan sebelum dapat bantuan atau malah rakyatnya melakukan caranya sendiri aturannya sendiri birokrasinya sendiri untuk bertahan hidup itu dengan mencuri dan itu sudah terjadi beberapa kawasan masyarakat kita di Malaysia sudah mulai nikat mencuri hanya untuk bertahan hidup kenapa? karena negara hadir negara gagal untuk hadir memastikan kebutuhan dasar rakyatnya terpenuhi sehingga saya setuju penegakan hukum tetap tidak pandang bulu tidak melihat waktu tetapi kalau negara belum melakukan apa-apa dengan belum melakukan sesuatu dengan dengan serius dengan tepat dengan dengan komprehensif untuk membendung hilirnya gitu untuk apa memastikan apa ekses daripada krisis ekonomi itu tidak terjadi maka jangan salahkan mereka gitu tapi kalau itu sudah dilakukan masih terjadi penipuan penjaraan semuanya maka saya setuju negara harus hadir tidakkan hukum harus ditegakkan bahkan sekarang kalau di Malaysia untuk pengetahuan teman-teman sekarang pengadilan ya kasus-kasus hukum pengadilan itu sudah dilakukan melalui online jadi sidang-sidang apa sidang-sidang tindak kriminal sidang-sidang perdata pidana itu di Malaysia sudah dilakukan secara online saya tidak tahu update-nya di Indonesia apakah sudah menuju ke sana sehingga saya pikir sekarang apa tindakan hukum tetap bisa dilakukan dalam kondisi physical distancing seperti ini karena online bisa bisa mengatasi masalah apa keterbatasan itu itu saja mungkin Basari bisa menambahkan saya lakukan ya terima kasih kak bagaimana kak dari sisi kak Basari tentang Indonesia keadaannya oke kalau memang ini menjadi salah satu kalau yang dari sisi pikirnya sudah dicukup lewat kamu mobil ya insya Allah beliau lebih pakih di sini cuma memang kita dari sisi melihat memang masih banyak kekurangan yang diperlukan oleh pemerintah Indonesia sendiri untuk mitigasi ini dan sebenarnya memang ini menjadi pelajaran ke depannya jangan sampai kondisi pandemi seperti ini itu dianggap ini mitigasi-mitigasi itu perlu dilihat dan satu hal menjadi salah satu perhatian bahwa saat menetapkan suatu itu harus ada harus ada namanya regulatory impact analysis jadi setelah misalnya kemarin ada contohnya pembebasan api dan mengakibatkan banyak kriminalitas meningkat sehingga harusnya pemerintah itu sebelum melakukan suatu kebijakan ini melihat kira-kira analisa dampak setelah ini itu apa sosiologinya dampak ekonominya seperti apa nah ini mestinya dilakukan analisis terlebih dahulu sehingga nanti tidak ujuk-ujuk sifatnya itu adalah problem kemudian reaction baru solution justru kalau bisa prevention sebelum problem terjadi nah itu yang mestinya dilakukan oleh pemerintah Indonesia kemudian kedua memang beberapa kebijakan ini kalau misalnya teman-teman ingin mengkritisi lebih jauh ini lebih menyasar memang kalangan konglomerasi terutama yang terkait dengan perpajakan mestinya lebih didorong itu untuk mendorong konsumsi artinya daya beli ini menjadi salah satu yang harus dijaga seharusnya bukan dalam bentuk beberapa macam misalnya kebijakan juga kurang tepat sasarannya banyaklah yang memang ini menjadi concern dan perhatian dan tidak apa-apa teman-teman sebagai akademisi di dunia yang netral insyaallah di akademisi teman-teman bisa ajukan apa namanya semacam entah action atau misalnya memprotes beberapa kebijakan tidak sesuai atau mengkritisi lalu menyarankan atau memberikan juga solusi apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah jadi ada problem kemudian ada solusi yang bisa teman-teman tawarkan silahkan dituliskan di media di media masa di koran ataupun di media sosial teman-teman juga bisa di mungkin itu saja karena sudah mau hampir maghrib saya setuju tadi bahwa sini masih lama satu jam lagi santai saya saya setuju tadi bahwa negara memang kurang siap dan itu tidak hanya menopoli Indonesia seluruh negara di dunia itu tidak siap sebenarnya gagap dan gugup menghadapi krisis ini karena ini mungkin baru pertama kali sepanjang mereka hidup sejak 100 tahun yang lalu sehingga memang mereka tidak memiliki krisis manajemen yang yang sound gitu yang solid untuk menghadapi ini cuman memang yang membedakan adalah respon cepatnya itu yang saya kritisi memang kita masih terlalu santai kita aman dari virus ini karena kita negara tropis kita sudah terlalu banyak makan temulawak sebagainya ini kan logika-logika yang ngawur menurut saya nah saya pikir jadi pendekatannya itu kan ada dua sebenarnya ada pendekatan negara yang memberikan warning bahwa kita akan menghadapi ini oke maka anda harus siap tetapi ada negara yang tidak membuat panik pokoknya ditutup-tutupi aja datanya gitu semua baik-baik saja semua oke-oke saja santai aja nah itu Indonesia gitu seharusnya Indonesia itu harus belajar sama pilot pesawat terbang kalau kita kalau kita kalau kita ada pesawat terbang sebelum ada turbulens itu dikasih tahu gitu bahwa kita ada turbulens sehingga kita lebih siap kita kencangkan ikat pinggang kita kita banyak baru dan sebagainya kita di Indonesia kan enggak gitu sudah turbulens gitu tenang tenang pesawat yang mau jatuh masih tenang tenang aja akhirnya seperti itu saya pikir teori mitigasi resiko atau komunikasi ala pilot pesawat terbang itu saya pikir tentu tidak enak di awal tetapi lebih menenangkan dan lebih membuat kita lebih siap gitu daripada saat ini tenang tenang akhirnya sekarang kelabakan gitu itu akhir moderator cukup ya baiklah ya Alhamdulillah mungkin ini ada pertanyaan tapi mungkin dicukupkan saja ya apa pertanyaannya terakhir-terakhir gak apa-apa ada dua sih tadi yang ditanya untuk utang luar negeri cara terbaik untuk mengangani covid yang pertama yang kedua kebijakan universal basic income apakah tepat untuk Indonesia nah itu mungkin bisa dijawab dua pertanyaan itu apakah kebijakan pinjaman luar negeri tepat untuk covid dan apakah kebijakan universal basic income tepat untuk Indonesia saat ini terima kasih mungkin bisa dijawab Kak satu-satu mungkin untuk pertanyaan yang pertama lebih cocok ke siapa pertanyaan pertama silakan untuk yang utang yang sifat yang produsif itu dan masih selama masih bisa di tolerir tapi masih untuk utang lagi tapi masih di batas yang cukup utang lebih baik utang lebih baik seperti halnya seperti kalau kita masuk ke Jepang mereka ke rakyatnya sendiri dibandingkan ke luar dan yang kedua adalah sebenarnya kritisi saya dari sisi imbal hasilnya yang bisa tergabung cukup tinggi dan tenornya sampai dengan 50 tahun itu yang mungkin mestinya menjadi perhatian ya karena tenornya sangat panjang dan ini berdampak pada kesetan fiskal di masa yang cukup panjang jadi kurang lebih itu yang bisa aneh jawab Kak Mabuwi dan moderator selamat berbuka puasa duluan Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Assalamualaikum Waalaikumsalam oke baik saya nambahin sedikit apa tadi apakah hutang itu bagus gitu ya gimana Ibrahim halo gak kedengeran nih kebijakan universal basic income yang hutang dulu yang hutang itu gimana apakah kebijakan hutang luar negeri tepat untuk menghadapi covid-19 itu yang pertanyaan pertama hutang itu harus dijadikan sebagai last result sebagai pilihan terakhir ketika budget kita sudah defisit sudah tidak mampu untuk memenuhi atau memenuhi kebutuhan menghadapi covid ini baru last result itu yang pertama jadi hutang tidak boleh sebagai first option itu parameter pertama yang kedua hutang itu harus didasarkan kepada the capacity to repay jadi jumlah hutang yang kita kalau pun kita harus berhutang sebagai last result maka jumlah hutang atau setiap hutang yang kita keluarkan itu harus in line harus sesuai dengan kapasitas kita membayar karena tidak boleh kita melakukan hutang di luar kemampuan kita yang disebut dengan wala patut dain eksesif dain itu tidak boleh jadi hutang tidak masalah bahkan di apa ya di diberkahi oleh Allah ketika dalam hadis itu ketika orang itu berhutang karena untuk menuhi keperluannya tetapi dia memiliki untuk membayar hutangnya untuk mengembalikan hutangnya dan dia mampu untuk membayar hutangnya di masa depan jadi itu itu menurut saya jadi pertama sebagai last result yang kedua ada kapasitas untuk membayar kemudian yang ketiga menggunakan hutang itu menggunakan surat hutang itu untuk domestik domestik sovereign domestik sukuk misalnya daripada dijual kepada luar negeri sehingga kita bisa membudayakan masyarakat kita untuk menabung sebagainya dan keuntungannya juga bisa kita kembalikan kepada masyarakat kita sendiri sebagaimana tadi dikatakan oleh Pak Zari yang kedua tadi bagaimana tentang ini Kak maaf tentang universal basic income apa itu maksudnya nah itu mungkin Ikanur Syamsia bisa dijelaskan apa itu universal basic income izin diketik apa di sini ya terus sampaikan aja sampaikan aja jadi itu tuh jadi kan sekarang kan untuk yang kartu prakerja itu itu kan dikasihnya dikasih apa sih pelatihan kerja kayak gitu nah di universitas basic income ini jadi orang itu dikasih apa sih dikasih kayak uang gitu secara kayak kayak cuma-cuma gitu untuk kayak menutupi kayak yang apa sih yang terjadi saat ini gitu biar orang-orang tuh kan banyak yang kelaparan atau apa gitu dan di PHK kayak gitu kan secara itu kan income-nya dan eh secara itu kan mereka pendapatannya juga nggak ada kan jadi menurut kakak itu gimana gitu ya seharusnya terima kasih pertanyaannya jadi kalau kita belajar dari kasus Malaysia seharusnya insentif negara untuk menangani dampak covid ini supaya daya beli tetap terjaga itu harus melihat kepada status sosialnya status ekonominya jadi harus dibedakan misalnya antara yang berpendapatan range-nya 1 juta sampai 3 juta berapa keperluannya untuk menambal apa kekurangan itu kemudian kalau pendapatannya 3 sampai 6 juta berapa negara bisa melakukan insentif jadi harus terukur dan harus lahir dari penelitian gitu dari kajian yang mendalam tidak bisa kemudian merulakan para kerja jadi setiap siapapun yang tidak bekerja yang dapat sementara tadi orang-orang yang kehilangan pekerjaan orang-orang yang harus dirumahkan gitu ya yang kehilangan daya beli karena gajinya mungkin ditanggukan oleh perusahaannya itu tidak tertangani oleh karena itu prinsipnya harus no one left behind tidak ada satu orang pun rakyat Indonesia yang tertinggal gitu yang tidak ditangani yang tidak mendapatkan penanganan minimal pemenuhan kebutuhan dasar oleh karena itu saya setuju tadi bahwa kartu para kerja gaji untuk orang-orang yang tidak bekerja itu baik tetapi tidak cukup di Malaysia sendiri kita ada tunjangan untuk jomblo orang yang tidak bekerja kemudian bahkan yang sudah bekerja yang belum kawin dengan pendapatan sekian sebagainya tetapi harus komprehensif gitu paketnya karena sekarang ini utamanya pada middle income yang kebawah itu semuanya terdampak sehingga kalau negara hanya fokus kepada yang para kerja bagaimana orang yang kehilangan pekerjaannya bagaimana orang yang sudah tidak mendapatkan gaji bagaimana yang gelandangan bagaimana yang apa yang lain-lain yang rentan terhadap dampak ini gitu sehingga kemudian tidak heran kalau kita salah dalam mengdiagnosa dan memberikan apa kebijakan terhadap penanganan ini maka akan terjadi sosial krisis tadi sehingga saya baca di berita-berita di kompas misalnya di kompas TV banyak orang-orang yang harus dikeluarkan dari rumah kosannya rumah sewanya sehingga dia menjadi gelandangan tidur di emperan emperan jalan sebagainya itu dampaknya menurut saya sehingga saya pikir kebijakannya harus holistik komprehensif dan harus menyasar seluruh masyarakat warga rakyat yang rentan dan terdampak covid ini tidak hanya pada kalangan tertentu seperti misalnya hanya pada perak kerja itu mungkin mas oke iya terima kasih teman-teman bagaimana mungkin kamar bubi sudah sudah ini kita tutupi kita sudahi karena sudah sebentar lagi buka disana masih lama saya masih 50 menit lagi tapi sudah capek sekali hari ini karena ini dua kali show dua kali sesi saya masya Allah dengan IIS Malaysia tetapi karena ini forumnya dengan teman-teman progress itu membuat saya tetap semangat Alhamdulillah terima kasih kepada Mabubi Ali yang sudah meluangkan waktu untuk mengisi kemudian ke Bazariazar Azizi yang barusan sudah pamit duluan karena sudah berbuka disana dan kita disini yang masih belum berbuka masih setengah jam lagi ya sabar oke terima kasih mungkin kita sudahi acara kita pada sore hari ini semoga kita sehat selalu dilindungi sama Allah terus yang namanya corona yang namanya covid yang namanya penyakit-penyakit jauh dan termasuk diabetes dan sakit jantung karena di rumah terus semoga dilindungi ya rebahan 24 jam jaga diri jangan rebahan terus mungkin ya terima kasih kepada teman-teman mari kita tutup acara ini kakak sore hari ini dengan membaca kaparatul majelis bersama alhamdulillah terima kasih mari kita tutup acara ini dan mohon maaf sebagai moderator dan terima kasih kepada pembicara sekali lagi terima kasih kepada teman-teman atas kehadirannya semoga ilmunya bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh oke saudara oke asik kemudahan keren tiduran kagak lah ini kalau kalau seru gue dengerin kalau kagak gue main game siap ini ini kayaknya pada afk ya kayaknya nih Pak Eja pasti afk ya yang udah gue gini join doang tadi dia Iza Iza Kak Herdi Kak Herdi maaf tadi langsung ngomong soalnya keburu maghrib ini masih derekat kak deg-degan